Semuanya sama aja, kita semua sama, hanya cara hidupnya yang berbeda Hanya teman defable mungkin keterbatasannya lebih terlihat daripada yang non defable Padahal sama-sama punya keterbatasan gitu Tujuh banget kayak dibilang salah satu employer itu karena kayak sejauh ini sih Sejauh perjuanganku, aku merasa kayak musuh terbesar tuh adalah kita selalu overthinking Halo 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 semuanya, bersama Adi yang disini dan di video kali ini kita akan ngomongin tentang Apa nih? Inklusivitas dan disabilitas Aku udah bersama dua teman cantik saya disini Mungkin boleh perkenalan dulu kali ya, dari Putri dulu deh boleh Halo nama saya Putri, saya sekarang kuliah master Di United City of New South Wales, jurusan Geotechnical Engineering and Engineering Geology Saya disini sebagai umusiswa disabilitas Ya mungkin itu aja Halo nama aku Maytia Ekatina, biasanya dimanggil Tia Aku sekarang lagi ngambil master double degree di Tisselland Special Education di RSW Oke, menarik nih Oh iya Kita mau bahas Karena lu panah baik, aku juga masih tua disabilitas Iya, di kapal yang sama Di kapal yang sama Oke, ini kan teman-teman sebagai teman-teman yang disabilitas Dia mau tanya nih, buat sharing-sharing buat teman-teman semua Kira-kira kalau di UNSW sama di Sydney Itu fasilitas yang menunjang atau membantu itu gimana sih? Kita gak perlu banding-banding yang lain-lain Kita cerita aja nih, kita kira di UNSW sama di Sydney gimana? Mungkin Mbak Tia dulu ya Iya Kalau di UNSW itu pertama dari bentuk fasilitas secara fisik dulu ya Kayak rata-rata semua gedungnya terus jalan segala macem itu rata-rata sudah aksesibel Buat penyandang disabilitas terutama kalau penyandang disabilitasnya penyandang disabilitas fisik Tapi maksudnya buat yang Tuna Netra dan yang lain pun itu sudah lumayan aksesibel Supportnya juga sudah lumayan komprehensif Kalau misalnya bicara tentang UNSW sendiri kita punya disability support service Nah disitu biasanya setiap kita comment atau enroll pertama kali itu kita langsung ada sesi Kita ada letter of support Jadi setiap mahasiswa yang punya disabilitas, gak ada yang fisik Tapi misalnya dari indera penyandangan ataupun ada yang punya dyslexia atau panic attack Itu bisa dapat disability consulnya Iya Ya terus nanti dibuat academic adjustment Misalnya kalau untuk aku, disabilitas fisik, oh kendalanya dalam menulis Karena aku ganti dari tulis yang terdiri di tangan kanan ke tangan kiri gitu kan Jadi waktu nulisnya butuh lebih lama dibandingkan orang lain gitu Jadi aku dapat waktu tambahan 15 menit untuk setiap exam Nah itu kalau untuk Mbak Tia mungkin akan beda lagi Di adjustmentnya gitu Jadi akan dibedakan penyesuaiannya itu untuk setiap jenis disabilitas Dari disabilitas unit, sekarang dia udah ganti nomor jadi Equitable Learning Services Oh gitu ya Kalau Bang Tia gimana? Kalau aku karena disabilitas fisik jadi The biggest challenge itu adalah mobilitas Iya Iya Jadi kalau mobilitas itu aku selalu bisa telepon UNSW Security itu untuk ekskert pake bagi car Dari lower campus ke upper campus Yang itu ya Yang itu ya Iya Yang kayak mobil2 Iya Itu sebenarnya salah satu bentuk apa ya Maksudnya sebenarnya itu servis gak hanya untuk teman-teman yang punya disabilitas fisik Tapi sebenarnya semua Semuanya Semua Masyarakat kampus bisa akses gitu Tapi Kita dapat prioritas Kita selalu bisa telepon kampus security terus misalnya minta escort dari Lower campus kemana Iya Tadi kan Kak Tia tadi Kak Mitya tadi bilang Kak Mitya Apa nih Mitya tadi bilang kan Tentang Sudah comprehensive gitu Fasilitasnya Fasilitasnya tuh kayak apa sih mungkin Apakah Kalau gak salah Contohnya kayak bis gitu kali ya Atau gitu Iya UNSW juga punya courtesy bus Jadi kalau misalnya kita tinggal dalam Sekian radius Kilometer misalnya dari kampus itu Akan ada bus yang sudah dischedule Bisa antar kita Sampai ke rumah dari kampus Sampai ke depan rumah Atau ke stop terdekat Itu salah satunya Selain bagi car Terus juga kayak Akses antar gedung Itu kan maksudnya sudah ada path khusus Kursi rodan Kursi rodan Ada rehabilitas fisik Kayak lift dan sebagainya gitu Dan rata-rata juga gedung-gedung kampusnya Memang Sudah aksesibel Buat Apa-napanya penyandang disabilitas Terutama karena kita Biasanya udah ada Datanya sama Si disability supportnya itu Nanti biasanya itu akan diteruskan ke dosen-dosen yang akan mengajar kita pada term itu Jadi mereka udah tahu Oh siswa yang ini akan ada challenge seperti ini Siswa yang ini seperti ini Sudah Sudah nafih Cara kerjanya ini Bagus Bagus Keren Terus Kalau itu tadi kan ya Selama ini ada tantangan tersendiri gak sih Atau ada perbedaan pelakuan Antara teman-teman yang disabilitas Atau gimana Atau malah justru Banyak banget Oh tadi kayak tadi ya banyak terbantu ya malah ya Berarti Kalau aku sejauh ini Alhamdulillah wancar sih Kayak Karena mungkin settingan semuanya itu udah inklusif ya Udah Meng-imbrace inklusifitas gitu Jadi kayak Sejauh ini Kalaupun ada masalah apapun Kayaknya kita merasa lebih terbuka buat ngomong ke dosennya Ataupun Kita udah tahu kemana untuk mencari bantuan gitu Jadi Beban Apa ya Kayaknya gak ada beban yang begitu Yang begitu signifikan Dalam Dalam proses pelajaran gitu Jadi Bahkan Kayak aku kan pakai prosthetic leg Jadi dulu waktu Apa itu Prostetic leg itu kaki palsu Oke Begitu guys Iya Yang wancara juga gak tahu Maksudnya itu juga Maksudnya banyak yang Ya banyak yang tau juga tau Bener-bener Jadi prosthetic leg itu kaki palsu guys Jadi Nah Kendalanya kalau misalnya kita pakai kaki palsu itu biasanya Kan banyak komponennya ya Kadang kalau dibanyak bawa jalan gitu Kadang suka Ada masalah yang ininya lah Yang itunya lah gitu Jadi waktu semester awal Waktu Yanis W masih semesteran Itu aku pernah ada masalah gitu Dan itu harus pulang ke Indonesia buat Bener-bener Jadi itu aku sempat kayak konsul ke Disability Service dan segala macem Sama pihak SDI juga Dan itu dibantuin banget sih Kayak sampai di Kita diskusi sama sponsornya Ya aku juga sponsor biasiswa segala macem Sampai akhirnya bisa pulang ke Indo Perbaiki terus kesini lagi Maksudnya supportnya ya sedemikian rupa gitu Dan Apa ya Ya gitu sih Maksudnya sejauh ini Kita merasa jadi lebih Terbuka buat Membicarakan segala sesuatu gitu Iya Sudah tahu cari Bener-bener Iya Mungkin aku bisa nambahin Kan tadi pertanyaannya beda atau enggak Jadi pilihan itu bisa iya bisa enggak Jadi Sebalik ke definisi kata disabilitas Keterbatasan ya Kan Kita tahunya disabilitas itu keterbatasan Untuk menemukan suatu kegiatan Misalnya kalau disabilitas fisik Oh kita punya keterbatasan dan mobilitas Iya Dan kalau kita merasa itu Oh kayaknya aku merasa butuh bantuan nih Dalam hal mobilitas Dari satu gedung ke gedung lain misalnya Terus kita reach out untuk minta bantuan Yaudah kita akan mendapatkan perbedaan Dalam arti Rampos akan memberikan justifikasi Atau memberikan servis yang valuable untuk itu Tapi kalau teman-teman Punya disabilitas yang lain Dan teman-teman merasa Oh kayaknya aku masih bisa berfungsi secara normal Seperti teman-teman yang lain yang normal gitu Dan Aku tidak perlu mendapatkan sesuatu yang berbeda Atau penyesuaian Yaudah itu juga gak bakal dibedarin Contohnya tuh ada kemarin Pas aku mau exam Kan aku sebenernya udah kirim Natural support kan Dari disabled service unit Tapi dosennya belum aware Kalau Aku minta ruangan terpisah gitu Nah jadi Dia gak nyediain apa-apa Dia cuma terima itu Tapi karena dia gak sadar isinya apa Dia Dia gak nyiapin ruangan khusus itu Tapi karena aku yang kemudian Merasa Oh kayaknya aku butuh ruangan beda nih Karena kalau aku lihat orang lain Tersai duluan Aku bakal nervous gitu Jadi kayak Boleh gak kalau disiapin ruangan Oh yaudah Nanti untuk next exam Aku gak sediain ruangan buat kamu Jadi Ya berbeda atau gak Tergantung Tergantung Case by case juga ya Berarti ya Luar biasa banget nih Dan disini juga ini ya Kalau gak salah ada Untuk Yang membantu pendengaran tuh ya Di kelas-kelas tuh Oh iya di kelas-kelas tuh Ada hearing aid Oh Itu tadi kan Tentang fasilitas di kampus ya Dan di Sydney Kalau misal Kalian Teman-teman nih Disini menemukan hal-hal yang menarik gak Tentang Tentang disabilitas ya Di Sydney Terutama ya Dan secara umum Dan juga mungkin di kampus juga Mungkin kalau secara umum Karena faktor Australianya sendiri Itu sudah Maksudnya agar maju Dan segala macem Jadi aku ngerasanya kayak Pembangunan fasilitas umum Apapun ya Maksudnya jalan Gedung segala macem Itu rata-rata udah Udah Support gitu Iya maksudnya Karena arahnya udah Support inklusivitas gitu loh Jadi Untuk defable Yang kayak aku yang misalnya Biasanya Punya tantangan Untuk mobilitas Itu jadi kayak Lebih terbantu gitu Kayak Akses ke transportasi Terus akses ke gedung Apapun Itu rata-rata Gedung udah punya Ram Kayak Akses untuk kursi roda gitu Tanjakan Iya Jadi kayak Bener-bener Apa ya Bikin Penyandang disabilitas Itu tidak merasa Terdiskriminasi Dari Masyarakat Dari Pembangunan Dari segala Bentuk Dari Sebagai Citizen sebuah Negara gitu Terfasilitasi Dan bisa mandiri Juga banyak Aku juga banyak Lihat ya temen-temen Yang pakai Kursi roda Bisa jalan-jalan sendiri Mandiri banget Iya Kayak Kalau misalnya aku boleh nambahin Salah satu Kayak Kan aku ngambil jurusan Special Aid juga ya Jadi Hampir semua dosen itu Mereka selalu kayak Menekankan Kayak Apa sih Definisi kalian Normal dan Abnormal Biasanya kan ada Selalu distinction Seperti itu ya Kayak Coba kita tuh keluar dari kotak Normal dan Tidak normal gitu Sebenarnya kan semuanya tuh harus Diperlakukan dengan sama Seperti itu Kayak Bahkan kaum disabilitas itu juga memang Harusnya sudah jadi bagian dari Masyarakat gitu Dari society Jadi tidak harus ada Pembedaan Dan segala macam gitu Jadi Kayaknya Budaya yang seperti itu tuh Sudah Sudah lumayan bagus Melengkap Disini Sampai ke masyarakat yang lain pun Kayak jadi udah lebih aware Ya itu butuh waktu sih Pasti Ya Menandalkan Budaya yang sebenarnya Betul iya Di kampus juga ada yang menarik sih Pernah pengalaman Jadi tahun lalu Kalau disini ada namanya UNESW Diversity Showcase Ya benar Ya jadi Karena Kayak ketambat ya tadi Orang-orangnya udah lebih aware Untuk tentang Inklusivitas Jadi di event itu tuh Mahasiswa di Fabel Terus dari pihak kampus Dosen sampai Orang-orang dari industri Harus duduk di satu meja Jadi satu meja Isinya harus berbagai macam Dari berbagai sektor Termasuk Mahasiswa di Fabel juga Bahkan ada Mungkin teman-teman dengan Misalnya dari Ruas Aboriginal Misalnya gitu Yang termasuk di Bahasa Indonesia Indigenus Jadi Kita memang Didorong untuk Keluar dari Babel itu gitu loh Jadi kalau misalnya Kamu masih udah di Fabel Kamu jangan Nggak peda duluan gitu Jadi kamu harus Belajar untuk Berinteraksi dengan Orang-orang Di luar Lingkungan kamu Begitu juga dengan Perusahaannya Mereka Yang belum inklusif Mereka mau untuk Belajar menjadi inklusif Dengan mengikuti acara itu juga Wow Yes Keren 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 Ih tadi kan ini Bahas-bahas tentang Perusahaannya sendiri nih Pas banget Gimana Ada pengalaman Gimana sih Sikap industri Atau perusahaan Di Australia Tentang Calon pekerja Yang Dengan disabilitas Gitu Atau Ada pengalaman kerja Di sini Gimana Mungkin kalau misalnya Berangkat dari Setting Campus Dulu ya Kalau di UNSW Sudah masih yakin Di Universitas lain di Australia Mereka punya Divisi Career Employment Itu nanti akan Bantuin 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 Kita Maksudnya Regardless Of Your abilities Mereka akan Bantuin Kita cari Loongan pekerjaan Dan segala macem Nah biasanya Nanti kalau misalnya Kita pergi ke gedung Career Dan employment Itu dia ada Kayak Semacam Poster dari A&D A&D itu Australian at world Disability Biasanya mereka itu buka Internship Buat Buat Orang dengan Disabilitas Untuk mempersiapkan Mereka Terjun ke Apa Industri Ya industri kerja Dan segala macem Terus Untuk Employernya sendiri Kayak perusahaan Dan segala macem Aku juga pernah ikut Conference Jadi Conference nya sebenarnya Tentang leadership Tapi disitu Mereka juga menekankan Inklusivitas Di lingkungan Kerja Jadi Aku juga Waktu itu Lumayan Amaze Ternyata banyak banget Employers di Australia Itu mereka memang sudah Aware Dengan Bagaimana membangun Budaya Inklusi Di lingkungan Pekerjaan Dalam banyak hal Karena inklusi itu Tidak Terbatas pada Disabilitas Konsepnya Jadi Bagaimana Employers itu Mau melakukan Adjustment Untuk Semua karyawannya Yang membutuhkan Misalnya Treatment khusus Gitu Misalnya Kayak Untuk Teman-teman Dengan autism Itu kan tergantung Nanti spektrumnya Seperti apa Biasanya kalo yang Terjun ke lapangan kerja Mereka misalnya Butuh adjustment Kayak Aku Gak bisa kalo terlalu banyak noise Gitu Boleh gak aku pake Headphone dengan noise cancellation Atau segala macem Nah Sesimple itu Itu Apa ya Justru kayak Membawa dampak yang bagus banget kan Untuk dunia inklusi Di Pekerjaan Kayak Adjustment yang seperti itu lah Gitu Terus kayak Untuk Misalnya yang Physical disability Adjustment nya mungkin dari segi Apa Meja kerja segala macem Gitu Kalo dia pake kursi roda Berarti tingginya harus di adjust Yang kayak gitu Mereka udah Aware Ke hal-hal yang seperti itu Jadi Ya Bagus sih Maksudnya Kayaknya semua bidang Semua bidang Ehm Baik itu employment Dan segala macem Mereka Dasar berfikirnya itu Sudah Sudah mendukung Sudah mendukung Ya udah mendukung Menurutnya sih Menurut kok pernah ada ini sih Jadi Namanya Disabilities Discrimination Act Ya Jadi di Australia itu Ada peraturan yang tadi Yang mengatur semua Perusahaan disini Gak boleh melakukan diskriminasi Dari proses Bahkan dari Membuat pengumuman Kerja Terus Ehm Sesi Seleksi Nomor pekerjaan Misalnya Perusaha wawancara Training Bahkan untuk Naik jabatan Sampai hukuman Untuk Calon pekerjaan Difable Itu gak boleh Ada diskriminasi sedikitpun Gitu Dan Mereka juga harus Makukan adjustment Yang sesuai dengan Disabilitasnya Tentang Australia Network Disabilities Kebetulan Kemarin Saya ikut problemnya juga Ehm Ehm Yang Discrimination Act ini Diwujudkan melalui Australia Network Disabilities Mereka buat Membership Package Untuk companies disini Jadi ada Peringkatnya Bronze Silver Sama Gold Terus Sudah ada 250 Perusahaan Kalau gak salah Swasta Dan juga Yang public Yang berkomitmen Untuk menjadi Membership Ehm Inklusivitas ini Jadi dari Kalau bronze itu Misalnya Oh dia baru mau belajar tentang Inklusivitas Terus baru mau buat Adjustment Tentang Recruitment misalnya Terus kalau yang bronze Dia udah buat training Sampai ada Misalnya Penyesuaian Untuk Pegawainya Dari minda kerja Kayak tambah tadi Terus kayak Promotion dan sebagainya Kalau Gold itu Dia memang udah Ada program sendiri Dari mentorship Sampai Mudah-mudahan sudah Infusi Jadi udah dikasih Pelingkat Gold Wah Ren banget ya Ini banyak banget Inspirasinya Dan Hal-hal positif Yang mungkin Kita juga perlu Gitu ya Untuk Improve itu juga Di negara kita Gitu ya Terus Ehm Menyadari tentang Defabilitas Inklusivitas Kira-kira Apa sih yang sebenarnya Kita perlu sadari Dari Teman-teman yang non-defable Dan dari Teman-teman Defable Dan Ya vice versa Gitu Apa ya Kayak Mungkin Kalau Konteksnya Di negara Kayak Australia Mungkin lebih Ke Apa ya Kayak Empowerment Dari Apa yang mereka sudah punya Gitu Dan bagaimana Memaintain nilai-nilai Yang sudah mereka kembangkan Baik itu dari DDA tadi Terus Australia kan juga Salah satu negara yang Meratifikasi UNCRPD itu Jadi Makanya mereka juga Salah satu Negara yang Leading dalam Dalam hal Inklusivitas Inklusion dan segala macem Tapi Kalau misalnya Kita berbicara Kayak negara Berkembang Tidak hanya Indonesia Tapi Negara berkembang lainnya Kayak Masih banyak yang harus Diperjuangkan Kita kayak Masih punya long road Inklusion Dari Berbagai bidang Sih Paling Yang paling Awal Sekali itu Harus Mungkin Kayak Mulai menyadari Dari diri sendiri Bahwa orang itu Bermacam-macam Ya kan Harus menghargai Perbedaan Terus Harus Menghargai Menghargai dan menghormati Lebih Lebih tepatnya Bahwa Semua orang itu Dilahirkan berbeda Terus Struggle-nya Orang juga berbeda Gitu Kayak Jadi Terutama kayak pemerintah Ketika mereka merencanakan Apapun Itu mereka sudah Harus Punya Konsep Inklusi Itu sendiri Si Ya kan Jadi apapun Pembangunannya Itu tidak Apa ya Tidak membuat Kelompok tertentu Merasa Ditinggalkan Itu Atau merasa Di Excluded Sebagai salah satu bagian Dari masyarakat Baik Bangunan Transportasi Segala macam Harusnya Itu sih yang harus Menurut aku Harus ditumbuhkan Dari sekarang Iya Karena itu penting banget Karena kita hidup Memang Dengan berbagai macam orang Kalau putri Kalau putri Kalau Aku mungkin lebih jeneral Kalau Mbak Tudia lebih ke Polisi Mungkin untuk Teman-teman defable Itu Yang pertama Kenali dulu Dari kita sendiri Karena yang paling susah Biasanya untuk menerima Koneksi kita yang sekarang Apalagi kalau yang tadinya True Non defable Terus 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 Itu sama-sama Tantangannya Belak Untuk Menerima dari sendiri Terus Kemudian Sadari potensi kita Apa Dan Kemudian Harus percaya diri Dengan potensi kita Dan Harus Terima Kalau misalnya Kita ada keterbatasan Oh Saya ada keterbatasan Ini Dan Ini adalah batas ketika Saya harus minta bantuan orang lain Aku itu Dan itu gak apa-apa Karena setiap orang Hidup dengan Cara yang beda-beda Untuk Teman-teman Jadi ada teman Yang curhat Aku juga Dia bilang Sebenarnya aku tuh Bingung bagaimana bersikap Dengan teman-teman Yang defable Misalnya Ketemu teman yang netel Ataupun teman yang disabilitas fisik Harus lu sikap bagaimana Sebenarnya Kan sama aja kan Mbak Ya Semuanya sama aja Kita semua sama Hanya Cara hidupnya yang berbeda Hanya Teman defable Mungkin keterbatasannya Lebih terlihat daripada Yang non defable Padahal sama-sama punya keterbatasan Bentuknya aja Bentuknya aja yang beda Jadi Gak perlu Mikir Lu harus gimana sikapnya Ya Biasa aja Terus Kalau teman-teman yang defable Udah kelihatannya Butuh bantuannya Kita bantu Sesimpel itu Ya Terus Kayak Mungkin aku mau nambahin sedikit Kayak Putri kan bahas Tentang Misalnya kondisi kamu Yang tadinya non defable Terus jadi defable Sebenarnya itu kasus aku Jadi kayak Aku juga amputasinya Kayak begitu Aku tamat SMA Jadi kayak udah Merasakan menjadi non defable Terus Menjadi defable Itu Itu struggling Yang Ya Sama-sama Secara psikologi Secara Apa namanya Acceptance di masyarakat Bener sih Kayak pertama kita harus Berdamai Berdamai Dengan diri kita sendiri Buruk Terus kayak Kita harus Memang harus Apa ya Semuanya harus Di reset ulang sih Kayak mulai mengenali diri sendiri Dan segala macem Terus Dan yang paling penting tuh Kayak jangan Jangan berpikir Kalau itu Akhir dari Dari Semuanya Berat sih Berat Memang Jadi kayak Memang butuh proses ya Jadi kayak Kita harus berdamai Terus kita harus Apa ya Harus mulai Membangun rasa percaya diri lagi Sampai akhirnya Berani untuk Gitu Karena Sejujurnya kayak Di setting Sosial tertentu Mendeklarasikan diri sebagai Aduh aku Ya aku punya disabilitas Untuk mengatakan Seperti itu aja Itu kayak Lumayan Susah kan Aduh Nanti kalau misalnya Aku bilang aku punya disabilitas Nanti Aku takutnya Orang akan Berpandangan Begini Jadi Memang tantangannya banyak juga Tapi Kita harus Sudah mulai Berani Untuk Speak up Meng-advocate Diri kita sendiri Jadi kayak Self-advocacy Untuk teman yang Disabilitas itu Aku kayak Disini baru nyadar gitu sih Kayak itu penting banget sih Karena Sejujurnya Kayak Ketika kita Ingin Teman lain Yang tidak punya disabilitas Untuk Aware Gimana sih caranya Berinteraksi Biar yang Misalnya tidak menyinggung Segala macem Mungkin harus dari kita sendiri Dulu Meng-advocate diri kita Oh ya Jadi Teman-teman yang lain Jadi lebih tahu Oh Ada Oh berarti Sebenarnya Teman-teman disabilitas itu Tidak masalah ya Kalau misalnya kita Berinteraksi seperti ini Segala macem Jadi mereka juga lebih Paham Dengan Ya banyak hal Lebih mengenal sih Dan lebih Apa ya Kayak Biar lebih Lebih baik Lebih Apa ya Hubungan sosialnya Lebih enak aja Bener-bener Kayak bingung Kayak gitu sih Keren banget sih Saya terharu Keren banget Teman-teman berdua Karena Biar paham bahwa Itu bukan suatu hal yang mudah Pasti kalian melewati hal-hal yang Istilahnya kayak Kadang Yang muncul tuh dari dalam diri sendiri Iya Dari dalam diri sendiri Dan untuk menerima Untuk Untuk bisa sampai di titik ini Pasti perjuangannya panjang Dan Perlu kekuatan yang sangat besar Teman-teman keren banget Ada pesan-pesan gak Pesan-pesan lain Untuk Teman-teman semuanya Mungkin tambahan dari yang tadi Tadi di Maksudnya Mungkin Kalau aku sih Satu hal yang paling Angkat banget ya Dari semua proses ini adalah Sebagai Orang Ataupun individual Yang punya Disabilitas Ataupun kekurangan Keterbatasan Apapun itu Kita harus punya Self Dignity Gitu Kita harus Iya bener Kita harus Yakin Harus Harus Apa ya Yakin bahwa kita itu Adalah Sekecil apapun kita Kita itu Bisa membawa Sebuah Sesuatu Hal yang signifikan Untuk society kita Jadi kayak Masya Allah Luar biasa Kayak banget loh Iya semua Kalian semua itu Berharga Iya Walaupun kamu jomblo Kamu masih berharga Makasih Yang lain Bo Kali Iya Apapun Terutama Ketika kamu Berusaha Mewakili Apa ya Mewakili teman-teman Disabilitas Untuk Perjuangkan hak Dan segala macem Mulailah Jangan Jangan Pernah takut Jangan pernah ragu Jangan pernah merasa Oh Kita ini Hanyalah Butiran debu Gak boleh Gak boleh Gak boleh Walaupun aku juga Sebenarnya masih Berusaha Struggling Itu pasti ada tuh Masa-masa Downs Dan ups gitu Jadi kayak Semangat kita harus punya Self dignity Kita harus Percaya diri Dan Kalau misalnya Kita berharap society Bisa lebih Friendly Dan bisa lebih Inklusif Mungkin harus dimulai dari kita dulu Untuk mulai menyuarakan Inklusifitas Itu sendiri Biar Apa sih Diri Putri Aku pernah dapat Nasihat nih Dari salah satu Employer yang datang Ke jurusanku Saat itu aku tanya Do you think it's okay For me as a student With disability To apply for this job Terus dia langsung jawab kayak gini Stop carrying the monkey On your shoulder Ya Kamu harus Stop Membuat itu Menjadi beban Di hidupmu Kamu harus Lepaskan itu Dan kamu terima kondisi kamu Karena sebenarnya Orang gak akan melihat kekuranganmu Kalau kamu juga gak lihat itu Jadi Jangan fokus Pada kekurangan kita Tapi lebih fokus Untuk bersyukur Terus Lebih ke Apa ya Lebih Percaya Percaya diri Terus Potensinya apa Kayak kata Kata Tadi Karena Up and down Pasti datang dan pergi Sering sekali Jadi ya Mungkin kita harus Stop untuk fokus Pada kekurangannya Dan lebih fokus Ke pengembangan diri Aja Terus Mungkin Bisa ditambahin ya Self resilience Wajib sih Kayaknya buat semua orang Iya Buat semua orang Terus Ini Pasti ada lah Iya Pasti Terus Aku setuju banget Kayak Dibilang salah satu employer Itu Karena Sejauh ini Sejauh perjuanganku Aku merasa Kayak musuh terbesar itu Kita selalu overthinking Iya Ya udah Ya udah Makasih banget Buat Putri Dan Mitya Yang udah datang kesini Datang kesini Gampus padahal Kayak saya punya studio aja Udah datang Udah sharing pengalamannya Semoga ini bermanfaat Tetap semangat terus Luar biasa banget Kalian Semoga bisa menginspirasi Teman-teman di luar sana Untuk Terus berjuang Terima kasih banyak Terima kasih juga Buat yang udah nonton Semoga Kalian Bisa Ikut Bersemangat dengan Putri Dan media Yang udah Dan juga Dan 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 juga Dian Udah Who udah Sudah sampai disini Dan Luar biasa banget pengalaman Semoga Inklusivitas juga Semakin Apa ya Mendapatkan Dukungan juga Dari teman-teman di Indonesia Jangan lupa like, comment, dan subscribe Share juga untuk Meningkatkan awareness kita tentang inklusivitas Terima kasih See you on the next video Bye